Oke, balik lagi sama gue Alirais di channel Vellator Long Hab dan terupdate apa lagi? Kalau bukan di HSR Will Nah, di video kali ini gue udah ada di... Mana ini? Di Cirebon Di bengkelnya Earth Auto Concept Kebetulan di belakang gue ini udah ada Salah satu pemenang Jibni Celeng Bukan Jibni Celeng Ini onernya nih Halo, Bro Alvin Apa kabar? Lu lagi, lu lagi ya Selamat ya, kalau udah berhasil memenangkan Jibni Celeng Bukan Jibni Celeng Ini harusnya ikutan Jibni Celeng Tapi karena gak masuk regulasi, jadi Jibni Celeng Celeng aja deh Bro Kenapa sih lu pilih mobil ini? Penasaran gue? Satu, gue selama ini memodif itu gak pernah punya mobil semi-semi jeep Semi-jeep? Belum pernah? Berarti ini mobil semi-jeep pertama lu Mobil semi-jeep pertama Yang kedua Yang kedua Gue ngeliat desainnya berbeda dengan mobil-mobil jaman sekarang Alias Sekarang gini, Bro Ibaratkan kita liat mobil jaman now Itu tambah sudut-sudutnya itu banyak Alias lancip-lancip, bentuk prisma, ya kan? Itu tuh udah kekinian banget Begitu gue liat si Jibni dengan desain tampilan kayak tahun 90-annya Di mobil baru, why not? Karena balik lagi sebenernya gue demen banget sama mobil-mobil jadul gitu Jadi gue seneng banget nih headlampnya tuh bulet gitu kan, lucu gitu Sama kayak mukanya jadul Sama kayak mukanya jadul Ya terus Siapa sih dude? Sudah Berarti yang pertama tadi gara-gara Model ya? Model Eh pertama, lo belum pernah modif jeep? Modif pertama kan? Ini juga Nah, dan enak Yang keempat Kalau bicara soal teknologi Ya, tapi walaupun gue ngambilnya manual ya gitu ya Karena gue udah mengejar Ibaratkan gue pengen upspek semua gitu Iya, lo pengen adventure lah ya Iya, adventuran gitu kan Matic-nya ada yang 4x4 juga, Bro Yang gokil dari mobil ini gitu Anjir, Matic 4x4 gimana ke tenaganya Nah, dan Harganya Kenapa harganya? Mahal Hoki aja pas gue ambil harga normal 300 juta Iya Gue gak perlu inden 2 tahun Gak perlu inden 3 tahun Langsung ketemu owner Susuki Anak siapa sih dia? Kali tau gak? Gue cuman Gila Eh, ritual Hanif aja kemarin ngomong sama gue ya Ingat dia apa? Dia bilang dia harus Inden ya apa? Dulu itu Minta dicebutin deh gak dikasih Nah, gini Lo anak siapa sih? Gak tau gue juga Anak orang, bro Anak bapak lu lah Iya, anak sama bapak gue ya Iya, walaunya gimana sih Jadi bahkan yang Pas mereka kan pada inden Gue tuh kaget Gue penasaran ini mobil apa sih Nanti gue sampe indennya lama banget Beneran gue ketemu temen gue Lo owner juga Gue mau mobil itu Yakin? Yakin Besok ada Yaudah gue bayarin Astagfirullahaladzim Jadi yang bikin kegiurnya lagi Gara-gara orang inden Lo gak inden? Ketika ya yang mobil dan lain-lain itu Mobilnya baru dapet Gue udah full spec Gue sebulan bikin Begini dulu Yaudah Alang gue tanya nih Ini di gymni lo ini Siapa namanya nih? Nama mobil gue Yoshi Yosi Yaudah Si Yoshi Jimni kok Yoshi Yoshi Apa aja Yang sudah lo modifikasi? Eksterior Eksterior Tentunya Sebagai bangsa Indonesia Gue namanya Bangsa Indonesia nih Kita harus Meng-create something different Alias kita Jadi susah ngomongnya Tonjolkan Seperti bangsa Indonesia Kita itu juga mampu dalam Mendesain Soal body Body kit Ini udah Saber semua guys Jadi Kap mesin Bumper Grill Gue udah Ganti semuanya Oh pantes ya Kap mesin Grill Bumper Ini udah pake Saber Saber semua Saber Nah ini bahannya apa? Dura Flex Dura Flex Makanya enteng banget Gue tau banget tuh Dura Flex Bahannya tuh Yahud Enteng Dan Flexible Kenapa namanya Dura Flex? Karena dia Durability Dan Flexible Itu pelajaran buat kalian denger Cam kan itu Benar banget Daripada ABS lokal Iya ngapain Ngapain lo Emosi gue Sama bro Gue juga Punya pengalaman Jadi membandingkan Namanya orang nih Kalau daya beli Selalu ngomong Plastik Ya sebenernya Plastik gak seitu Gue bicara Soal dunia bro Total Kita udah survei Kemana-mana Gue punya bumper Gue langsung sebut nih Develop gue Gue udah punya TechArt TechArt gue ada Porsche Gue ada Mini Cooper Gue full Duel AG Jepang Gue ada Jadi gue develop Semua Itu bahannya Balik lagi Serat Banyak banget Ya lu juga Banyak Mobil lu Yang penting Disini gimana caranya Membikin Indonesia itu Gakalah Line up Dengan dunia kan Soal bahan Berarti tujuannya Sama ya Jadi gak cuman Soal plastik itu Yang selalu Paling didewa-dewakan Disini Jadi ya Balik lagi Buat yang Kalau misalkan Masih menggunakan Plastik grade Itu gue Ya Gue gak mau Secara Gue kan juga jualan Bodykit nih Kemarin Sekarang Sekarang Langsung 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 Oke Jadi Curengatkan Petekan Bodykit Ini depan nih semua udah lu ganti Ganti semua Ini grill ini juga berarti dong Ganti semua Dan tanpa mengurangi fungsi bro Gue mencoba desain yang baru Apa tuh Jimny itu foglame nya di bawah Iya Karena gue gak mau ngurangi fungsi Gue naikin ke atas Oh iya bener juga ya Jadi tetep aja semua tombol di dalam mobil Instrumennya Aman semua Aman semua ya Jadi gak ada yang Plug and play Jadi kalau teman-teman punya Jimny bisa nih Bisa contact Aldi atau gak gue Iya oke siap Lanjutnya Oke ditambah lagi Ntar lu dari depan nih Dari depan apa lagi yang berubah Gak ada udah habis Paling ini Apa tuh Gue mainan Airsus Hehehe Oh itu dari samping dong berarti Ini Ini Jimny udah Airsus Jadi Kalau untuk Ntar lu eksterior dulu abisin Oh eksterior dulu Ini Emang udah dari sananya Itu masih standar tapi gue bakal rilis Versi whitebody nya tahun ini At Arias 2021 Jadi lu mau bikin whitebody untuk Jimny Yes Penasaran gak Kalau penasaran nih Youtubenya nih Artoto konsep Langsung Oke Belakang 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 gimana belakang Ganti bumper Belakang ganti bumper Tapi semua lampu tetap masih fungsi Fungsi semua dong Apa-apa nih platnya begini Liat nih Asli boy Platnya begini Liat Saber Asli loh Boleh cek Asli Asli Bukan tempel-tempel Sombong Congkak nih orang Oke Sip Ini ganti Dari eksterior berarti lu ganti body kit Semua Full set Full set Tapi atap gak ya Belum Masuk polos Gak kirain atapnya mau ganti yang cembung gitu Gimana kalau kita bikin versi limousin Kita potong jadi dua kita panjangin Tambahin pintu Orang mau convert ke dua pintu gue tambahin pintu Empat pintu gitu Bener juga Iya kan belum ada bro Akhlak Benernya akhlaknya gak ada Nah terus selanjutnya di Enjin Enjin Kaki-kaki dulu deh Kaki-kaki gue pake airsus dua titik Kenapa gue pake airsus karena Kayaknya bakal aneh aja gitu bro Anjir Secara gym nih orang pasti mainan lift kit Bener gak tuh Kalau gue mau ini mobil ceper di jalan Ini kondisi begini bisa jalan Orang tingginya lebih pendek dari karimun Lah Tinggian gue Jimny yang biasanya di tinggi-tinggin gue gak mau Gue mau yang pendekin Kalau bisa nempel tanah lebih baik Ayy sedap Cuman kendalanya satu bro Yang gue gak suka Gardan Kenapa? Gue gardannya mentok ya Iya satu gardan Jadi gue gak bisa ambil low clearance Akhirnya yaudah lah gue Segini aja udah cukup kali ya Udah aneh lah kalau di jalan Lihat jimny begini aneh gitu Iya sih Udah gak kayak jimny tau gak lo Kayak angkot gitu Kok jadi angkot sih bro Kok jadi angkot sih di Jadi angkot sih Gatau gue Otak gue lagi gimana gue gak ngerti Oke Terus udah pake airsus Ya Mesin 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 Super charge Nih Hah? Ini sudah super charge Super charge Duh tau super charge gak? Ya waktu itu mas gue pasang di brio Demi jimny celeng nih Demi jimny celeng Demi jimny celeng dengan satu peserta bro Satu peserta Satu peserta dua juara Anjay Jadi tetep balik lagi kenapa gue gak mau turbo Karena menurut gue expander gue udah turbo Gue mau bikin something different Dan tentunya kalo jimny bicara spek kan perlunya torsi kan? Bener torsi bawah Nah super charge tuh pilihan yang menurut gue tuh paling tepat sih Karena dia ngejar torsi Torsi Yes Gue butuh bawah Gila Lu bongkar masangin super charge ke jimny ini abis berapa nih boy? Gak usah terlalu sebut nomi lah kali ya Around sih deh Around Around aja ya Around ya guys 50an What? Around 50 ini Mesin Around Ini anak siapa sih? Anak mama papanya Bener Bener nih Bener nih Exhaustnya gimana? Exhaust full dari depan ke samping Full sih? Kesamping? Kesamping Exhaust full Lah iya bener Ini boy liat boy Aduh pake letek lagi stiker Nah ini exhaust Full system gue ganti Kenapa gak ke belakang sih? Gue seneng aja gitu Gue ngeliat kayak inspirasi dari mercy-mercy yang brabus jeep Oh brabus-brabus punya Samping kan? Ya gue cobain dah Tapi ini ke kiri doang? Ke kiri doang Kenapa gak kiri kanan? Karena kalo gue bikin kiri kanan kayaknya Ngempos? Iya ya ketenaga ya bro ya Karena gimana sih? Ya gue seneng aja Hitung-hitungannya masih belum dapat lah ya? Masih belum dapat lah Kalau lo bikin 4 ya? Ya kecuali gue udah up spec engine lagi Sampai full banget mungkin harus 2 gitu Karena ini bicaranya soal fungsi dulu bro Oke Bener Ini bener nih Modifikasi yang gini bener Yang pertama dipikirkan adalah fungsi Fungsi dan semua nyala Kita bukan pajangan bikin Lo bikin mobil Kanteng-kanteng Keren-keren Gak bisa dibawa di jalan raya Patung dong Patung Gak bagus Dah langsung Interior Interior gue ganti sit lock Dan panel airsus Kalau bicara soal panel airsus Ada di belakang boxnya Oh kita liat dulu Oh custom Itu tutupan kompresor Ini? Yes Ini? Itu ini ya Kompresor airsus Iya kompresor airsus Tabungnya disini Berat? That's why gue taruh ke lampet di samping Oh Gue tetep mikirin soal orang Gimana caranya harus bisa duduk di jog belakang Ini berarti jog belakangnya masih bisa hidup? Aktif dong Anjir Aktif dong Kita harus bikin sesuatu yang beda Modifikasi yang paling niat nih boy Jadi di belakang tabung sini nih Kalau temen-temen liat nih Ini gue ketokin aja biar bunyi Nah itu tabung airsusnya tuh Ini tabung airsus Ini kompresornya Karena aslinya kan begini nih bro Masih ada space kan Jadi gue bisa taruh situ Gue bikinin kotak Dan bagus ya dibikinnya kayak tuh Military dong Military gitu ya kan Harus Kita harus berkonsep semuanya Enak general kayaknya Waduh Hehehe Ini kita taruh Dalaman Ha? Simple Dan tidak mau Masih Ini ininya ya Buat airsusnya Yes Shift knobnya diganti Uyuh bener ya Kali 4 Kali 4 Kalau dari segininya udah Ini memang bawaan dari pabrik ya Semuanya masih standar ya interior ya Balik lagi gue gak mau Ngerambah ke sektor audio Karena bukan bidang gue Gue gak ngerti audio Audio gak lo mau mainin? Kayaknya Paling tipis-tipis kali ya Nanti harus kita kenalin sama Mianto baiknya Gue mau yang kayak si Obri sih Itu Gila pak Yang luar biasa menurut gue ya Paget hemat tapi Mainan uang sebanyak mungkin Iya bener Semua bisa bagus Bener Tapi dengan budget yang ibaratkan Oke lah sesuai takeran Kualitasnya yahut Why not Itu yang susah Ini joknya lo gak ada rencana mau ganti Joknya Jok kayaknya Doain gue dapet Recaro Kamu diganti Recaro Gue pengennya Recaro Sposter Eh Sandrop gak boleh pasang deh Kagak deh Buat apa Barangkali gue mau taruh tenda di atas gitu Yang buat ngecam gitu loh Bener Bener Berarti man Ini gue boleh dengerin suaranya gak? Boleh aja nih Nah Itu dong Lihat kilometernya berapa Kalau Kalau Nah 1496 Kilometernya baru 1400 boy Orang dari kilometer 0 udah ganti mesin Gue upgrade ke super charge Iya ongo Gak ngerti lagi gue Kita coba hidupin yah Nah Kalau yang disini Ini buat nyalain si super charge nih Oh super charge itu bisa on off ya Ini on Oh dia harus hidupin lampu Enggak sih Buat nunjukin aja gue mau pamerkan lampunya bagus Isi kampret Dia mau pamer dong Ini ada lampu hijau disini Yang sama tuh lihat Lihat instrumennya Oh iya bener Sama kan Eh bagus bro Biar senada semua Lampunya udah ganti poji berarti ya Bahwa aneh Itu yang gue seneng dari Suzuki bro Gila lampunya lu lihat dia ignis Terang banget Iya sih Bawaan pabriknya udah terang Terangan brio sih tapi tetep Obri 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 Koyong Hebat Langsung sebut nama Koyong Koyong ampun Hebat Gila suaranya sih Asik ya Bok 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 Apa tuh Lu gak bisa pake pertamak sebiasa Wajib turbo Ini wajib turbo Wajib turbo Ya gapapa lah Kalau misalnya udah mau modif gini mah Ini ada nasanya Keren nih Mesinnya Goyang Dombray Karena kan ada beban ini kan Tapi kayak gini aman Gak ada masalah Begitu dia udah dapetin torsi putaran Dia bakal diem Bakal diem Ini kan idling doang bro Ajib sih Jimny nya ini keren Gua akuin Jimny nya keren Jimny cpr pertama yang pernah gua temuin di dunia Penyedia doang nih Yaudah Bro makasih banyak ya Udah sedikit Ngasih ber... Ngasih... Apa nih namanya Bocoran Ngasih hiburan nih Ini kalo buat gua sih hiburan ya Hiburan dong Jimny cpr banget ya kan Amah gua aja sama tingginya anjir Amah obri kayaknya sama Oh engga tinggin dia dikit Tinggin dia dikit Tinggin dia dikit Tapi dikit Dikit Gitu Ya sukses selalu ya Buat lo sama Herm Saber ya Siap Saber juga Artotoconsep juga Nih kalo misalnya kalian mau Beli beli bodykit nih Bisa cek di instagramnya juga nih Ada Artotoconsep sama Saber ya Ada Saber tuh Ada beberapa mobil yang udah dibikin Sekaligus nanti Kita lagi ada project bareng Kita bikin Suprem Bodykit untuk Honda HR V Gitu Kita lagi ada project bareng Kita lagi ada project bareng Untuk bikin bodykit Honda HR V Ini yang bener Pokoknya temuin aja Oke Gua dari sudut diri Makasih banyak gue udah nonton video ini Alvin juga menonton diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Aset Aset